Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini gue akan memberikan tutorial kepada kalian bagaimana cara download dan cara main Black Desert Mobile menggunakan emulator di PC ya jadi yang pertama kalian butuhkan untuk bermain Black Desert Mobile emulator ya, di emulator PC udah pasti kalian pertama butuh emulatornya kan, emulator underweight kalau disini gue pakenya Nox Player kalian bisa pake yang lain kayak Bluestack misalnya atau apa gitu kalau gue pakenya sih disini Nox ya karena Nox lebih simple, lebih gampang user friendly banget, jadi ya kalau menurut gue ini lebih bagus lah jadi gue download ini lalu yang kedua kalian butuh QoF kalau kalian mau download yang versi global ya kalau kalian mau download versi Korea kalian bisa tinggal cari aja sih di Google, itu gampang banget jadi gak perlu pake QoF kayak gini jadi ini adalah versi globalnya yang udah rilis di beberapa negara karena kalau gak salah di Australia udah, di Kanada, atau di Malaysia gitu gue lupa deh, kalian bisa cek di Google aja ya oke jadi kalian tinggal download aja QoF nih di bawah yang bentuknya telor ya, ini agak aneh sih emang dia gak ada di atas sini atau mungkin ada, gue gak tau juga jadi gak ada disini kalian harus downloadnya dari bawah nih yang bentuknya telor ya ya udah kalian download aja nanti kayak gini munculnya sebenernya dia akan download otomatis, tapi kalau kelamaan kalian malas nunggu, kalian langsung tap here aja ya nanti jadi seperti ini di bawah nih, gue udah download barusan jadi bentuknya seperti ini, APK nah APK ini kalian pake untuk di emulator kalian nanti install ya oke jadi kalau kalian udah punya QoF kalian bisa langsung ke download Black Desert Mobile aja disini semua link nanti akan gue taruh di deskripsi jadi kalian langsung download via QoF nanti dia akan run otomatis download via QoF di emulator kalian oke jadi setelah kalian udah download QoF ini, udah download Black Desert lalu udah punya emulator juga, kalian gak bisa langsung main guys karena kalian masih menggunakan IP Indonesia dimana Indonesia adalah negara yang belum rilis dari Black Desert nya sendiri jadi Indonesia ini belum di rilis kalau kalian main pake IP Indonesia itu kalian gak akan pernah bisa akan ada tulisnya nanti server is not available in this region tapi kalian bisa download, jadi gue saranin sih kalian run dulu nih Black Desert nya kalian coba play dulu, nanti dia akan nge-download dulu setelah dia udah setelah download, kalau gak salah versi global ini 2 gigaan berapa gitu kalau gue versi Korea kemarin kalau gak salah sampai 4 giga nih nah versi global ini lebih dikit karena dia baru soft launch ya kayaknya ya jadi versi global ini cuma kalau gak salah 2 gigaan deh download lagi nah setelah kalian download, pasti kalian gak akan bisa langsung main karena seperti yang gue bilang tadi ya server is not available in this region jadi server itu belum ada di region Indonesia karena emang belum rilis jadi cara kalian nge-kalinnya adalah kalian harus download VPN gue akan taruh linknya di bawah, kalian bisa langsung klik itu nanti dia akan nge-download soft ether VPN setelah kalian download, nah setelah kalian download dia yang bentuknya seperti ini VPN Client 2 ya jadi kalian tinggal klik kanan aja lalu kalian ekstrak ke sini atau kalian bikin folder baru kalian ekstrak gak masalah sebenernya gak ada bedanya setelah kalian ekstrak bentuknya seperti ini kalian langsung install aja yang ini ya bentuknya ini gue akan kasih tau installnya sekalian nah ini bentuknya seperti ini setelah kalian install kalian langsung next-next aja ya akan ada notifikasi kayak gitu langsung kaliannya saja nah ini kalian pilihnya yang Client next agree langsung next aja next kalian jangan yang pilih yang atas ini ya kalian specify directory nya kalian pilih ke directory kalian ekstrak VPN tadi jadi kalian langsung masuk aja ke directory tempat kalian ekstrak file VPN yang tadi kalian download ya ini kalian hapus belakangnya jadi kalian gak usah bikin file lagi kalian timpah langsung aja disitu ya langsung kalian next next oke oke setelah kalian selesai kalian bisa langsung run ya dia yang bentuknya seperti ini setelah kalian udah run ini ini gimana cara kalian mau main black desert online kalian harus tahu dulu negara mana yang udah rilis setau gua Malaysia itu udah rilis ya jadi kalian tinggal klik yang get public ini nih VPN relay server kalian double klik lalu kalian enable aja langsung enable the VPN get relay as a volunteer ini gak apa-apa kalian klik aja centang lalu oke ini ada kayak gini pilihan oke aja nah baru kalian bisa memilih regionnya ini kalian short aja ya nah ini Korea gua mau masuk ke servernya Malaysia nah ini karena setau gua Malaysia itu udah rilis guys kalian langsung connect to VPN server nah ini akan ada pilihan kayak gini kalian langsung oke aja ya nah jadi kalian disini udah connected nih statusnya setelah kalian udah connected kalian langsung masuk aja ke emulator kalian kalau gua disini pake nox ya oke teman-teman jadi kalian sudah masuk ke dalam emulator ini kalau gua pake nox kan kalau kalian belum install qf-nya caranya gampang ya tinggal drag and drop doang sih nah kalau kalian udah kalian langsung masuk aja ke black desert mobile-nya oke jadi kita udah bisa langsung masuk ya nah ini kalian bisa sayangin pake apa aja ya kalau gua coba pake google deh ini kalian langsung agree aja agree oke jadi kalian bisa langsung pilih aja ya nah kalau di versi global dia kelasnya masih sedikit ya kalau gua main coba yang versi korea itu udah banyak jobnya ada LAN ada Beastmaster ada macem-macem deh nah kalau disini itu masih dikit banget cuman warrior lalu disini ada ranger witch lalu giant dan valkyrie ini kita buat tutorial aja ya langsung aja buat ngasih tau ke kalian kalau kalian udah bisa main dari sini jadi itu ada tutorial untuk mendownload black desert mobile black desert mobile sekalian cara install VPN dan macem-macemnya ya sampai kalian bisa main jika kalian butuh tutorial juga untuk cara bermain black desert mobile yang belum dirilis ini di smartphone kalian kalian komennya di bawah nanti sebisa mungkin gua akan langsung bikin videonya oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang and i'll see you next video guys bye bye ciao bye